Ya, masih di Jatinegara, pasar hewannya. Ini ada yang kalkun, ada yang ketawa, oh ada yang cemani, cemani. Nah ini adalah khalilawar, ini merah, ini gede banget ini khalilawarnya. Ya, makannya pisang. Wah, gede banget itu. Ini apa betina? Betina ada di sini, oh di sini. Ini kesainan kawin dulu. Oke, lanjut. Ini ada di lapak anjing, gue nak pergi rapau, dan di lapak aja. Oke. Ini anjing cici uat. Dua. 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 Kucingnya di atas. Oke, sekarang di lapaknya ou atau burung hasur. Dua. Ini sugar blender Tidur siang Sugar blendernya Pokoknya tiga lebaran, tidak gede, kelari Ini lantak yang ada di sini Ini kesiangan, aku mau vlognya Gede, ini mah, kalau dimain ini Warna natif Ada dua warna, ada dua warna Oke, sekarang lagi yang tiga pang ikan Ikan ada sebelah diri Untuk hewan mamalia, unggas Ada sebelah kanan Nah, ini sebelah kanan Deretan unggas Mamalia Baik, terus reptil Ada sebelah kanan Sebelah kiri ada ikan Nah, ini ikan buntal Biar lihat Ini jenisnya ikan buntal ya Buntal air tawar Ini kisaran 50 ribu krekon Ada yang harga 30 ribu selanjutnya lagi ini adalah pemikiran jadi packing kalau disini packing ada tiga ada lima ikan emas, ikan tawar, ikan komet, ikan koi, ikan cupang, ada ikan jenis sparrow, ikan black molly, ikan marble, ikan betuk-betuk layang-layang ada disini juga, ini ikan, kalau ini sama, sudah dipakai semua, ini kisaran harga Rp 10.000 sampai Rp 10.000 ini ciri khasnya untuk dipasarikan jadi negara ya, jadi negara, jadi ada umpah saya juga, ada mamalia juga, ada disini, nah ini ikannya disini ini sebetulnya nge-blocknya kesiangan nih kalau kamu oke, kita lanjut lagi pokoknya disini kurang lebih sama tapi lebih ini ya, lebih kecil ya karena di kota ya terusnya di Jakarta Timur jadi negara nah ini pedagangnya ada disini semua ini pedagang ikan semua, dari sebelah kanan lihat kanan jalan itu jalan ya kalau arah sana itu stasiun kereta arah sana stasiun kereta jadi negara nah ikan jadi ikan, pulas, semua ada lapak-lapak ya nah ini ikan semua kutunya jadi teman-teman kalau mau beli ikan disini harus pagi-pagi kalau bisa supaya nggak kepanasan kayak saya kesiangan gini ya ini sebelah kanan kalian lihat ada ikan lohan ikan oscar ada ikan apa macem-macem ya lele dumbo ikan tomang korokura hijau ikan parot ini ikan gabus kirijan kalau nggak salah ya gabus kirijan gabus kirijan ini saya lupa ikan gabus apa nih pak gabus gelosu oh gabus gelosu oke teman-teman ini ngapain gabus gelosu gabus ya sejenis gabus oke seperti itu lihat banyak ikannya juga ini ikan awana ini gua dibagi dulu mau cukup dipakai itu warna semua itu warna super brazil juga cupangnya di atas orangnya oke ini kali di atas spatula ini ikan yang paling banyak yang belum ditemui ikan sapu-sapu sapu-sapu nah ini aligator dan spatula ada di situsnya koordinatif ukuran medium ikan kuawal lanjut lagi ya ini ikan naga albino itu ada naga yang itunya juga nah ini oscar sama monohan ikan mas nah oke nah disini ada lapak kalau disini sekarang kita berhenti dulu posisinya di lapak tanaman air ya yang sama kayak di sana juga oh iya bapak mau beli apa Pak disini Pak ini mau beli ponsel itu tanaman tanaman air punya ini sendiri kolam punya alforium iya di jual lagi oh udah di jual lagi iya biasa beli disini Pak biasa disini iya udah berapa lama langganan disini Pak udah lama udah lama udah lama iya oh saya dengan bapak siapa maaf Pak Heri oh Pak Heri iya salam kenal Pak ya oke ini dengan Pak Heri pelanggan setia Pasarikan Jati Negara ya iya jadi kalau teman-teman mau beli paling enak datangnya pagi-pagi disini Pak iya iya biasanya jam 3 jam 3 jam 3 jam 2 jam 4 jam 4 pagi oke lanjut Pak iya jadi teman-teman kalau mau beli ikan disini kalau bisa datang lebih pagi kalau disini panas soalnya rame padat dan panas nah kalau ini lapaknya kebanyakan tanaman air ya iya tanaman air iya ini dengan ownernya tuh oke oke kita cari tempat yang lain jemis itu ya hai di sini ada Nemo juga ya ini hasilnya apa ini payau ini Bang ha? payau oh payau berapa per ekor Pak? satu 40 ribu satu ekornya 40 ribu oke 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 ah ini kemarin ada nanya nih berapa bisa beli ekoran nah disini ada di pasar ikan jati negara ada yang jual ikan air payau percampuran antara tawar dengan laut ya jadi air payau ini jenisnya ikan ground fish atau Nemo harga per ekornya 40 ribu kalau beli 3 100 jadi lebih murah kalau beli 3 Nemo ya bukan ah jadi sejenis Nemo bang dicampurin berantem gak? gak apa-apa bisa 3 ekor 100 ribu oke kalau bisa belanya pagi-pagi biar gak kepanasan oke kalau ini ikan apa nih Bang? oh ikan pising oh ikan pising warna-warni gini ya dua warna ikan pising nah ini rekor 30 ribu Nemo ini kita lihat payau oke lanjut kita ke tempat ngelain oke Bang panu banget panu banget penuh sekali jadi kalau teman-teman mau beli disini datangnya pagi-pagi biar gak kepanasan nah disini banyak ya sama disini banyak jupang banyak ikan pelakatnya juga nah kalian lihat ya nah itu ada jainnya juga teks lanjut nah disini ikan supang juga jangan lihat teman-teman supang selayer ini semuanya sudah big size ukuran terbesar ini yang paling atas big size pink ada jain ada kau pelakat koi kita lihat jadi kalau belanja disini datangnya pagi-pagi biar gak kepanasan kita lihat gak ini ada caget sukaran juga oh ini pedagangnya oh iya pedagangnya nih lagi bungkus-bungkusin yang mana makanannya ya ini dibeli-beli oh nah ini ada pedagangnya nih beli-beli air ini cakep ini cakep ini ini yang cakep ini pelakat apa galaksi galaksi jayun ini oh galaksi jayun ini oh iya 35 ribu perekor ya nah ini harganya tadi 35 ribu nah ini abangnya nih lagi ngasih bak-bakin lagi makan cacing oh lagi makan cacing hahaha bisa aja bang hahaha kalau lapar dimakan juga ya hahaha oke pokoknya kalau datang sini harus datang pagi-pagi biar gak panas apalagi dengan abang siapa pak hari hari oh hari nah ini bang hari jam 9 jam 9 ya jam 9 ya pagi juga berarti ya jam 9 ini ada bang hari biasa jual ikan cupang hahaha ikan cupang mulai dari cupang pelakat jayun selayar serit ada sini semua mulai harga harga paling murah berapa pak 15 ribu 15 ribu perekor sampai harga puluhan ya ratusan ya terpaksa jual makanan itu yang mau nyari cacing sutranya ya 20 ribu oke makasih bang ya 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 ase penas oke nah disini pasarnya ya disini pasarnya ya seperti yang terlihat disini tokoh-tokoh akuarium semua nah kalau di parungan perbedaannya dia ikan nah disini harusnya lengkap tapi harganya lebih bela jelas nah seperti yang lihat ya ini pasarnya ini apa aja ada disini sama nah ini kiosnya semua ada kiosnya oke teman-teman lihat saya nggak bisa di satu satu ya nah ini pasar ikannya kondisinya karena udah siang jadi panas nah teman-teman lihat lihat teman-teman bisa lihat hahaha oh ada kaknya lewat ini kan koki butiara undul undul oke ini pak ini lapak kabangnya oke kita lanjut lagi iya pak iya pak di mall sampingnya mall ramayana robinson ya nah tokoh pakaian deket sebelah jalan kaki nah ini ada burung ol juga ada disini pasarnya hampir semua ada ya jadi seperti tadi bilang selain ikan ada mamalia juga ada reptilnya juga terus ini panjang sampai kesana ya kita sambil jalan aja ini jual kandang asesoris obat segala macam bahkan burung ada nah kali lawar juga blender reptil sejenis iguana ini kandang-kandangnya juga dijual disini nah kandang disini kalau di parung tidak jual tapi kalau disini lebih murah harganya ini sekitar 150 ribu 150 ribuan sampai 300 ribu sampai 106 pokoknya lebih murah lah nah saya pernah beli disini oke jadi disini lengkap ya ada aksesorisnya ada ikannya ada tanemannya ada reptilnya ada unggasnya semua ada disini di pasar jati negara oke oke kita lanjut lagi di tempat berikutnya nah ini kandang semua di dalam burung oke jual burung kandang semua ada disini jadi kalau temen-temen sudah ada kesini jangan tanggung-tanggung sekalian aja beli yang banyak nah disini pasar burungnya nih ya ini lapak burungnya nih ini di belakang dari pinggir jalan nah ini lapak burungnya ini burung darah semua ini jual apa beli nih? beli burung apa? burungnya coklat burung darah oh burung darah buat apa? aduan atau buat hiasan? kolong aduan aduan biasa main dimana? gondang-gondang iya ini bocah doyan makan eh doyan ya emang hubinya burung ya jadi kalau di pasar jati negara ini ya selain ikan unggas burungnya juga banyak kok itu bang di rekam di rekam hehehe jadi kalau mampir disini kalau ada yang pengen nyari burung ada disini semua jenis burung apa aja ada ya seperti tadi saya nggak bisa ngejelasin satu-satu nah seperti ini ya harganya bervariasi bebas terus lagi ya kalau disini masih bisa nego terserah dari teman-teman negonya berapa yang penting kesepakatan dengan penjualnya nah ini makanannya juga ada ini semua aksesoris ada disini makanan semua jenis makanan aksesoris ini bunyi-bunyian buat biasa burung darah segala macem untuk makanannya ada biji-bijian ada yang udah dalam kemasan aksesoris buat tempatnya di jati negara nah kita lanjut lagi sampai ke belakang ini semua isi kandang makin ke belakang isinya burung semua lanjut oke nah ini burung burung nah ini burung parkit ini lovebird nah ini kandangnya burung semua isinya burung semua nah ini makin ke belakang ya burung semua isinya jadi jadi jati negara emang surganya burung ya oke jadi burung semua oke ya burung nah ini semua burung makin ke belakang isinya burung semua nah mentok sampai disini ini kita berjalan sampai ujung ya nah ini burung nah ini kandang ya ini kayaknya nih oke coba kita melimpir burung nah oke oke ini persinggahan terakhir kita ada di tokonya bapak suladi nah ini nomor 6 agak masuk ke dalam dari depan jalan raya ya nah ini jual burung puter puter apa ya apa perkututut oh perkututut salah ya ini kalau orang jawa orang jawa orang jawa orang jawanya jawa ya kalau gak punya burung kayaknya ada yang kurang gitu jadi orang jawa jawanya jawa tuh burung puter atau burung perkutut sama tanaman itu ciri khasnya orang jawa ada nilai magisnya kalau kalau kita bicara tentang spiritual orang jawa tapi hanya orang tertentu yang ngerti gitu oke ini tempat tokonya bapak suladi nah kalau teman-teman yang mau datang kesini nyari burung perkutut atau puter ada disini oke ya terima kasih pak oke tempatnya ya bapak suladi burungnya banyak banget tuh oke nih burung semua isinya oke lanjut ya lanjut ini berseganya burung burung semua burung 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 luar biasa burung semua oke ini mendekati persinggahan terakhir atau stasiun kereta ya pisangan baru itu stasiun kereta itu eh termina kereta jati negara nah ini nah ini tokonya sampai disini saja ya oke oke jalan agak jauh pokoknya jangan lupa like subscribe channel gue Isma 14 melaporkan dari pasar hewan pasar hewan jelasnya ya jati negara Jakarta Timur potokannya ada di ramai Robinson kalau naik kereta turunnya di stasiun jati negara atau naik busway turunnya di langsung di jati negara dari rute apa aja langsung jati negara disini menjual aneka burung kalau untuk paling belakang biasanya ada burung kandangnya aksesoris lengkap untuk ikan unggas ada di daerah depan arah kesana ya kalau ini asal ke dalam pokoknya intinya jangan lupa like subscribe channel gue Isma 14 Assalamualaikum selamat siang salam ciao ya disela-sela lapar jam siang tengah dua kita makan bakso aja oke semoga ya sen semoga semoga muっと